Ratu Halu Tapi aku bingung loh Aida Aku Telat aku memberantas akun-akun Halu Masalahnya mereka itu sudah Sudah Ngecicipin hak kehaluan mereka Selama berbulan-bulan lamanya Jadi aku butuh lama untuk menyadarkan mereka Begitu loh Kalau pengikutnya dari bulan-bulan Tiga bulan terakhir aku masih bisa menyadarkan Tapi kalau di tiga bulan belakangan sana Sudah banyak menyadarkannya Karena mereka sudah nyicipin Kehaluan mereka sudah mendara daging Aku kadang-kadang bingung Bukan gitu Pania konteksnya Gini loh Kenapa kalian-kalian itu Yang menonton-menonton akun Halu-Halu Bandung Konten-konten pembodohan publik Punya followers tinggi Gak pernah konten asik buat drama live Ngemis Bintang Kenapa orang-orang itu atau kalian-kalian itu Gak ada sadar loh Terkhususnya terlebihnya postingannya yang semalam Yang ada Oknum Dila Pura-pura bilang dia datang dari Pekanbaru Nge-fans sama si Makapan Padahal dia pegawai Oknum Diler Lalu kenapa komentar itu tidak ada mempertanyakan Makapan 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 Kenapa ya mobilmu kayak bunglon Tiap hari berubah-berubah Kenapa komentar itu gak ada disitu loh Kenapa gak ada Aku gue bingung Bingung loh Aku gak tau lah weh Kayak mana bentuk Siapa lagi yang halu bang Selain makapan Ada kemarin Ada orang kemarin Ngadu gini sama aku Ada seorang pria live Ketahuan dia pakai suntik mata Suntik followers mata Penonton dia itu sampai ratusan mata Tapi yang komen itu Kayak nonton yang cuman Lapan orang Gak di bawah sepuluh Lah Ada Jadi gue bilang gini Emang kau baru menyadari Ada suntik followers mata Aku udah lama Aku bilang Kau lihat lah akun-akunnya Kayak si Siapa itu Itu kan semua Makapan kayak Makapan sendiri Kan jual followers Inilah contohnya Si Cakar Nah kan itu kan Akunnya Makapan kan Kan jual followers Jual beli paket Yang mau suntik Yuk jos Katanya gitu kan Yang ini Gak usah kutunjukkan apanya Gak usah kutunjukkan profilnya Enak kali dia Gue tutup dulu ya Nah ini Ini gak aku blokir Sengaja Sengaja aku kan Ini Yang blokir aku kan Akun realnya Makapan Nih Dia kan jual followers Nih Nih Jual followers Jual suntik mata Lagian kalian bismat lah Konten gak ada Kerjanya hanya Minus bintang 2-3 jam Satu malam Sudah 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 FDF gak pernah Bagaimana mungkin Tambah 5 ribu Sehari followersnya Bagaimana mungkin Bagaimana mungkin Suntik Suntik Kita harus bismat ya wey Ada juga bang kemarin Dari 100 mata langsung Iya Kanel Plat B Iya Betul Itu namanya Suntik penonton Ih Kamu kutunjukkan Aku lupa pula Screen recording ya Nanti followers Nanti penonton dia kan Cuman belasan Lalu tiba-tiba ratusan Ada Ada Banyak Ada juga yang ditawarin Tentang Monet Real Suruh Inbos ke Oomnya Yang ngendalikan itu kan Puri Indahan Puri Indahan Saudara kandung Mak kapan Gini loh Trias Contoh penontonku 98 Ya kan Tiba-tiba langsung Disuntik 200 Langsung 398 Gitu loh Dia suntik berapa Dia suntik berapa dia Suntik 100 Kas Suntik 200 Kas Suntik 300 Gitu loh Mana ada orang beli mobil Diparkir ke ujung kulon Orang beli mobil Dipamerkan depan rumahnya Abis mat dong Gimana sih Betul bang Aku beli mobil Parkir kerit aja Iya kan Neti Mana-mana orang pamer Namanya beli mobil Diparkirkan depan rumahnya Biar nampak Biar tahu seluruh dunia Awak beli mobil Masalahnya Dia gak beli mobil Endos Cuman gue penasaran Berapa sih harga Endosnya Penasaran gue Ada sih orang Ada gak sih orang Yang kasih tahu Resi bukti Penyiriman harga Endosnya Nah tak Kalian kalau mau lihat Resi-resi endorse Selalu kuposting di story ya Di story Angkat Medan Aku hampir setiap hari Lewat depan rumahnya Tengoklah Sekutri Tunggal itu Hampir setiap hari Lewat depan rumahnya Kagak pernah Tengok Menyari mana Itu tetangganya tengok Karena kok tengok Lebihnya gak tahu Gak ada bang Depan rumahnya Tapi entah ya bang Diparkirkannya ke dealer Aduh Aduh Tahe Tahe Enggak loh neti Kodanya masih Putri Tunggal Tiap hari Dia lewat depan rumahnya Sampai muat dia Karena gak ada jalan Kalau ada jalan lain Udah dihitung dia Efek nanti di bulan depan Itu baru dia gak ada lagi bintang Tengoklah 50% bakal turun bulan depan Bulan depannya lagi Dia balik ngonten Ini bulan Juni Bulan Juli Ku pastikan Turun bintangnya 50% Bulan Juli Lalu bulan Agustus Ku pastikan Sekarangnya dah udah rajin Dia ngonten Mau tiga ribu sehari Di Facebook utamanya Yang restu Tititititititititititik 5 juta. Kalau betul. Kalau betul. Masih estimasi loh. Kalau bintang. Judulnya mobil bunglon. Iya. Bukan rental. Tapi endorse. Karena yang bolak-balik datang ke rumahnya sampai 2 kali. Pertama cowok. Yang kedua cewek. Yang terakhir itu cewek kan. Yang gambarnya yang apa itu. Itu kan pegawai dealer. Yang ini loh. Nah ini kan pegawai dealer. Ngantar mobil. Tapi buat skenario. Mana sih mobilnya makapan. Nah ditunjukkan jadi warna putih. Bunglon kalian 3 hari. Berubah warna setiap hari. Cewek ini. Ini. Ini pegawai dealer. Semalam berubah. Berubah kot. Berubah. Semalam berubah. Berubah mobilnya jadi warna putih. Setiap hari kan berubah warna mobilnya. Bunglon kalian. Untung gak ada mukanya ya kan. Cocok kalian. Aku screenshotnya. Sekarang cocok. Besok aku bahas. Tang Kelpin udah 3 kali berubah. Dia kan bunglon. Mobil itu bunglon. Mobil bunglon. Semalam itu bukan putih. Lemon. Kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Nah sebelumnya itu agak-agak. Gimana ya? Agak-agak. Masih ada gak sih? Aku tunjukkan kau screen shotan ya. Tunggu ya. Tunggu ya. Enak kok bahas kau. Enak. Tunggu ya. Pertama kali yang sama oknum. Yang sama oknum laki-laki itu. Yang pas suaminya datang. Yang pakai itu. Nah ini. Ini. Tunggu ya. Gimana aku nutupnya ya. Biar gak nampak suaminya yang cungkering ini. Ada tisu? Oh ini tisu. Tisu. Butuh. Nah. Kemarin ini. Sudah? Lalu. Berubah warna. Berubah warna jadi kuning. Eh. Melon. Lalu berubah warna jadi melon. Mana melonnya? Udah tau lah klinya. Kalau melonnya udah tau ya kan? Udah tau lah ya. Berhasil tau dong. Eh. Dia berubah warna. Setiap hari pokoknya berubah warna lah ya kan? Eh. Nah pokoknya udah tau lah klinya nomor dua kan? Kayak gini. Melon. Lalu yang ketiga. Hari terakhir semalam. Jadi warna putih. Bunglon kali. Modal. Leb-leb-leb-leb. Sampai matanya kayak kocong. Iya putri tunggal. Betul. Ngaruh lho. Epek ini. Endpon ini lho. Apalagi filternya tiga lapis. Pasti. Marati. Itu pasti akan terdeteksi. Cuman belum saatnya mungkin. Itu pasti terdeteksi. Itu tidak mungkin tidak. Sensasi. Prestasi. Edukasi. Masuk kemana? Gak ada. Masuk Kaliladu Bandung dia. Nantilah. Kalau ada seseorang yang selalu kayak gitu. Kutengok. Nanti kapan-kapan aku screen recording ya. Tapi gak boleh penyebutan nama ya. Nanti malu dia. Ada. Aku bahas. Kalau di bagian suntik. Mak kapan hanya di followers. Bukan di penonton. Penonton dia itu real. Aku bukan bahas mak kapan di bagian penonton. Tapi di bagian followers. Aku bilang kan ada di sebelah. Kalau masalah penonton. Agak dipahami ya weh. Terima kasih. Terima kasih.